Hai semuanya, welcome to my channel, gue Grace, dan kali ini gue akan sharing review dari salah satu brand body care, gue akan cobain tiga jenis produknya dia. Udah lama banget gue gak bikin video review terakhir itu, udah lama banget gue sharing soal makeup eraser, kalo kalian penasaran kalian bisa liat videonya, ada linknya akan tertampil di atas. Oke, sekarang langsung aja ke review yang hari ini, brand yang akan gue review itu adalah brand yang mungkin kebagian sedek kalian juga udah tau dan udah pernah liat juga di social media, yaitu Scarlett. Jadi akan ada tiga jenis body care produknya Scarlett yang akan gue cobain. Gue tuh sebenernya udah sering banget denger dan liat Scarlett di soft matte, banyak banget yang pake. Awalnya gue kira oke ini lagi nge-hype aja, tapi ternyata terus-terusan banyak yang pake, jadi akhirnya gue juga penasaran. Tapi sebelum gue cobain, gue liat dulu dari reviewnya orang-orang, ternyata pada punya pengalaman yang baik dengan pake Scarlett, mereka juga sebenernya bilang kalo Scarlett itu udah BPOM. Oh ya, disini ada tulisannya. Dia itu udah BPOM dan dia not tested on animals, so that's a good thing. Jadi dia gak harming animals. Selain review dari sesama vlogger atau blogger, juga gue ngeliat review dari dokter, eh dokternya juga vlogger sih karena dia ada di Youtubenya, dia review Scarlett. Dan dia juga setuju dengan produknya Scarlett, asalkan kita memakainya juga dengan cara yang benar ya, kayak misalkan body scrub, gak usah dipake terlalu sering. Jadi ketiga jenis produk yang gue cobain itu adalah, yang pertama ada body lotion, yang kedua ada shower scrub, dan body scrub. Dan masing-masing itu, Scarlett itu punya beberapa jenis wanginya ya. Body lotionnya itu gue punya yang jolly, kalo untuk shower scrub yang pomegranate, dan body scrubnya yang romansa. First impression gue terhadap produk-produknya Scarlett ini, yang paling menakjubkan itu adalah wanginya. Gue kaget banget pas pertama kali nyobain. Oh my god, ini enak banget. Bener-bener kayak parfum yang suka gue temuin di mall-mall. Ini kalo misalkan gue pake ini, bener-bener gue gak perlu lagi pake parfum, jadi kayak two-in-one buat orang-orang yang terlupa atau sekedar mager aja, contohnya adalah gue. Itu cocok banget buat pake kayak gini, karena ini memang sebenernya namanya juga fragrance lotionnya. Jolie ini juga mirip sama salah satu parfum yang terkenal juga, jadi let's see, ini sebenernya mirip sama wanginya apa. Iya, bener-bener. Jadi jolie itu wanginya mirip sama YSL Black Opium. Oh ya, mungkin kalo gak keliatan gue akan tampilin aja di sebelah sini. Lanjut ke manfaatnya dari si Scarlett Body Care Products ini. Kalo misalkan klik kita liat dari packagingnya yang lucu-lucu ini, yang sangat colorful and girly, ada beberapa hal yang selalu di-highlight di ketiga produk ini. Jadi kandungan itu memang banyak, pasti obviously, tapi yang di-highlight di ketiga produk ini adalah with glutathione and vitamin E. Kalo vitamin E mungkin kita semua udah lebih familiar ya, tapi bagaimana dengan glutathione? Jadi, karena kita harus menjadi seseorang yang ketis, mari kita langsung googling aja glutathione itu apa. Oke, setelah gue baca-baca beberapa artikel di internet, gue udah menemukan fungsi dari glutathione dan juga vitamin E. Jadi keduanya itu, baik itu glutathione atau glutathione, gak tau baca gimana, dan vitamin E, itu dua-duanya adalah termasuk antioksidan. Kalo namanya antioksidan itu, berarti dodanya tuh melawan radikal bebas. Radikal bebas itu hal-hal yang negatif ya, yang bisa diterima sama tubuh kita, khususnya itu kalo di kulit, oleh karena matahari dan polusi. Jadi dilawan sama kedua kandungan ini. Tapi kalo si glutathione itu juga mencerahkan atau meratakan warna kulit. Jadi misalkan kayak ada dark spots atau hyperpigmentation, yaitu yang beberapa bagian di kulit kita yang lebih menggelap daripada yang lainnya, itu akan diratain sama si glutathione ini. Selain yang dark spots-nya, tapi dia juga mencerahkanlah secara keseluruhan. Dan kalo untuk vitamin E, memang udah lebih familiar ya. Kalo untuk kulit, vitamin E itu fungsinya melembabkan dan menurut risiko kulit. Dan juga dia anti-inflammatory, jadi kalo misalkan kulit kita abis kena panas atau gimana, vitamin E itu bantu untuk menenangkan si kulit kita lagi gitu. Oke, so kalo misalkan dari kandungannya udah lumayan terlihat ya fungsinya seperti apa, tapi sekarang gue akan mulai nyobain ketiga produk ini dan kasih liat ke kalian gimana cara pakenya dan gimana efek secara singkatnya. Mungkin kalo efek secara singkatnya emang gak akan sesignifikan itu, tapi lumayan bisa jadi bayangan lah untuk efek jangka panjangnya kayak gimana. Sekarang gue ada di kamar mandi, maaf kalo melakukan suaranya air penggema, kita ada di kamar mandi. Jadi pertama gue akan pake body scrub-nya dulu. Wangi rosy gitu, kayak wangi bunga, mungkin karena nama juga romanse dan kabernya buka-buka. Kayaknya gue akan coba pakein di lengan gue, sebelah kiri. Sekarang langsung aja diolesin secara rata ke seluruh permukaan kulit, sambil agak lebih gosok-gosok. Sebenernya bagus tuh cara gosoknya tuh dengan arah yang memutar ya. Dan kalo untuk frekuensinya, gak usah keseringan kalo pake body scrub. Sekali seminggu aja untuk kulit yang sensitif, kalo untuk yang normal itu bisa 2-3 kali seminggu. Oke, kalo udah kayak gini tinggal ditunggu selama 2-3 men. Gue gosok-gosok, jadi udah terjadi kayak gumpalan-gumpalan gitu. Dan sekarang gue akan bilas. Gue udah bilas, tapi masih kerasa kaya licin gitu, kayak masih pake sambun. Karena gue udah pakein doang. Dan sekarang gue akan lanjut pake shower scrub-nya dari Scarlet. Dia itu ada butiran-butirannya. Kalo yang disi body scrub-nya itu emang cuma untuk mingguan aja. Kalo si shower scrub ini emang lebih ringan dan bentuknya masih tengok sabun. Jadi, ya oke untuk dipake sehari-hari. Gue udah selesai pake body scrub-nya. Ataupun shower scrub. Gue bisa nanginin kalo ternyata yang abis di scrub itu beneran jadi lebih halus. Dan lebih lebab juga, kerasa banget. Dan jadi lebih suger gitu loh. Jadi kayak kasih kesan yang kayak adem gitu. Setelah pake, sabun juga scrub-nya. Dan kalo secara visual, walaupun baru sekali pake, ternyata langsung keliatan perubahannya yang dipakein produk Scarlet ini langsung sedikit lebih cerah. Mungkin karena body scrub-nya itu memang bener-bener ngangkat. Soal sel kulit mati dan segala kotoran yang ada di kulit kita. Oke, sekarang gue balik lagi ke sini. Dan gue sekarang akan nyobain body lotion-nya. Gue masih terkesima sih sama baunya setiap kali gue pake. Jadi gue akan cobain dulu pake di satu sisi aja. Dan gue akan tunjukin ke kalian perbedaannya itu apa. Gue akan coba pake di sini. Mungkin kalian dulu aja nih yang gue kasih liat. Apakah ada perbedaannya? Kalo misalkan gak terlalu keliatan, gue akan langsung membandingkan aja. Yang ini tuh langsung keliatan jadi lebih glowing. Mungkin karena emang udah langsung lembab ya. Kalo misalkan kering itu kan kesannya tuh kasar. Kayak, karena memang kalo diiniin, oh my god, ya kering. Kulit gue kering sebelum pake lotion. Oke, jadi gue udah cobain ketiga produk dari Scarlett. Dan sejauh ini gue suka banget sama ketiga produknya. Gue suka karena dia bener-bener melembabkan. Dan juga highlight di wanginya. Gue suka banget sama wangi-wanginya. Dan ya favorit gue sih sejauh ini. Kalo emang hat-hati sendiri dari ketiga ini. Gue suka banget sama body lotion-nya. Karena body lotion beneran wangi ya. Tapi bukan sekedar wangi doang. Tapi juga beneran melembabkan. Jadi bukan yang kayak cuman kayak estetik aja lias wangi-wangi doang. Tapi juga beneran menentusi kulit. Gue suka banget. Salah satu hal yang mengagumkan lagi dari Scarlett itu adalah bahwa harganya tuh juga sangat terjangkau. Untuk ketiga produk ini, satuannya itu harganya di bawah Rp100.000. Sekitar Rp75.000 untuk setiap produknya. Jadi sangat terjangkau dan bagus juga. So, bener-bener win-win banget. Oke guys, thank you so much for watching this video. Kalo misalkan kalian suka dan terbantu dengan video ini, please do like this video. Juga subscribe channel ini kalo misalkan kalian suka. Oke, thank you for watching. See you on the next video.